ya nasi goreng adul ya nasi goreng adul ini Pak Misa sangat terkenal di Banjarmasin sangat lejat sekali coba lihat ya nasi gorengnya ini terpisah dengan ayamnya ya Nah ini ada tambahan telur dan juga sedikit apa ya ini ya ada ayamnya juga ya bisa nih ayamnya enak banget misalnya Aduh saya senang banget nih ini saya udah hampir kurang lebih 15 tahun lebih ya menyukai nasi goreng adul ini sekarang satu porsinya sudah Rp15.000 ya mulai dulu baru Rp6.000 yang naik terus sampai Rp15.000 ya sekarang lokasi lokasinya dulu sih PS Farman ya sekarang udah berada di Kayu Tangi nah ini ya eh sangat laku sekali Pak Misa ya dan ini memang sangat lejat rasanya ya boleh bagi warga Benua yang belum pernah merasakan nasi goreng adul silahkan datang di Kayu Tangi ya dekat bundaran Kayu Tangi ya sebelah kanan ada tulisannya dia buka pada sore hari sampai malam ya Nah ini adulnya ya Nah ini istrinya ini adul eh bungkusannya ini satu bungkusan Rp15.000 ya ini ada telur ya telurnya dari telur itik yang misalnya tertampak nah ya eh sangat lejat dan juga eh apa ya kita bisa menikmati sambil duduk bersama keluarga ya nasi goreng adul eh sangat lejat ya saya kebetulan eh dulu pernah saya ikut lomba ya di kampus lomba masak nasi goreng nah saya membuatnya ini buatannya bumbu-bumbunya persis punya adul dan saya ikut dua kali dua kali jual satu kenapa karena adul sudah ngajarin saya membuat mie ini ya buat nasi goreng ini ya ada resep-resep tertentu ya cara memasaknya juga katanya harus benar-benar diperhatikan ya karena memang kalau memang salah juga enak walaupun dengan bumbu yang sama ya Nah ini ya ini sangat lejat ya bukasinya berada di kayu tangi apa bisa ya bisa-bisa bisa mencoba ya di sini juga tersedia mie goreng ya mie kuah ya kuit capcai dan juga puyong hai tapi yang paling laku sih ya nasi goreng ya sama mie gorengnya eh ini saya bungkus ya saya beli bungkus eh sama telur nih ya telurnya ada yang mata sapi dan juga ada telur dadar tinggal pesan aja mau mau yang mana ya bahan-bahannya sebenarnya saya sangat banyak bububu yang racikan-racikannya ya mungkin suatu saat saya akan mencoba membuat nasi goreng ini ya eh dengan tutorial dari saya yang bisa ya boleh coba kalau pengen saya mau like komen dulu deh jadi tapi bisa semua komen di bawah kalau banyak yang meminta saya membuat menu ini nasi goreng ini ini persis punyinya adu saya bisa buatkan ya ini rahasia semuanya yang perlu perlu belajar lebih teliti ya kalau masalah sangat unik ke bisa ya ini lokasinya pemisah ya di daerah kayu tangi ya itu aduh ya Nah diaduhnya lagi masak mie ini ya Nah ini mie gorengnya eh enak banget dari saya ya bagi ada pencinta kuliner di Banyal Masin silahkan datang ya eh ini ya bahan-bahannya dia menggunakan saus tomat ya sosial rasa Oh sayur-sayur ya tomat juga nah pokoknya enak banget ya silahkan di coba ya datang aja ke warung aduh pasti enak Oke terima kasih ya 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 ya